yuk jumpa lagi teman-teman ya ini saya akan sedikit sharing tentang sebuah alat yang dinamakan charging tool seperti kita tahu saya dilihat di video ini adalah sebuah nitrogen tabung nitrogen isi tabung nitrogen atau oksigen sama ajalah maksudnya sebenarnya intinya itu kita itu sebuah butuh sebuah alat dimana mempun memindahkan isi di dalam sini ke dalam situ akumulator itu seperti kalau kita bisa lihat kalau di apa namanya mungkin teman-teman familiar dengan apa tabung ini ya tabung tabung gas itu kan dia akan butuh sebuah regulator ya kan sebuah regulator untuk memindahkan isi dari gas ke dalam kompor sehingga bisa kita gunakan kalau ini ini kebetulan tabungnya contohnya adalah nitrogen 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 jadi isinya ini akan kita pindahkan ke dalam akumulator itu akumulator pada m400 ini ya disini regulator itu dinamakan dengan charging tool ya kan jadi teman-teman biar enggak salah paham beda disini dinamakan di alat berat dinamakan charging tool terdiri dari sebuah adapter ini adalah adapter dari krannya sini ke terus ke regulator ya kan nah regulator nih yang mana regulator ya ya di sini nanti ada dua gig yang satu membaca presernya di dalam si tanggi tabung apa namanya nitrogen yang kedua adalah membaca reser di dalam ini apa namanya sistem atau yang akan di charging saya pasang dulu ya ini tangan saya satu ini gini tinggal gini aja itu kita pasang dulu ya nanti tinggal tunggu jadinya aja cara udah jadikan eh saya ulangi lagi ini pressure di sebelum sini antara sini yang membaca di sini ini nanti akan saya buka Hai dan ini pressure sistem setelah ini 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 adalah kran untuk menghubungkan jadi kran ini kalau kita tekan itu jadi mendorong sebuah jalur sehingga menghubungkan antara tub ini ke tub ini jalur sini ke jalur sini nanti pembacaan di sini akan eh maksudnya berbeda jadi cara pembacaannya kalau pwek pengen ketahuin di sini presernya kita akan tutup gambarnya seperti ini kita buka dulu Hai sekalian cek kan hai oke tuh presernya terbaca Hai 10-10-10-10-10 MPa ingat ya MPa berarti 110 kilo nanti yang kita perlukan adalah 45 kilo ini ber45 4,5 MPa disini kan 5 berarti nanti di tengah-tengah 4,5 MPa atau 45 kilo Hai Oke ini udah saya tutup dulu ya tutup dulu habis itu serius coba Oke enak kan tuh kita copy saya sekarang tinggal pasang host ini di sini ya kalau disini ada bermacam-macam adapter contohnya ini contohnya ini ini adapter untuk apa namanya ke dalam suspensi jadi teman-teman mau adjustment suspensi kita pakai adapter ini karena kita mau adjust akumulator kita pakai adapter host ini dan mana tar tar disini banyak ini ya banyak apa namanya adapter adapter jadi teman-teman tinggal fungsikan dimana kegunaannya kalau ini untuk join jadinya jadinya satu masuk hosnya masuk satu nanti bisa di yang keluarannya 22 host gitu makanya hosnya satu sama dua itu oke nah ini adapternya sini jadi ke akumulator maupun suspensi itu mempunyai Hai apa namanya adapter sendiri-sendiri jadi tinggal teman-teman gunakan yang sesuai dengan ininya sesuai dengan ini apa kegunaannya atau sesuai dengan ini ya kebutuhan teman-teman kebutuhan teman-teman kebutuhan teman-teman kebutuhan teman-teman disini banyak sekali adapter tinggal teman-teman fokusikan sekarang saya mau memasang pos ini ya kan kesini oke tunggu dulu skip dulu oke sudah terpasang nih ya bosnya bosnya ya kan bosnya sudah terpasang ini nanti nih menyambung goto tes ujung-ujungnya adalah sini Oh ya kalau mau jadinya suspensi ya langsung dikasih adapter itu tinggal tuh dengan adapter yang yang kuning ini 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 itu adapternya tapi karena kita mau jasak umulator kita harus menghubungkan host ini host ini dengan host ini karena kebetulan adapternya enggak ada kita tadi buat modifikasi tuh kan yang penting anginnya angin dari nitrogen nitrogen tersebut bisa masuk sini dan tidak ada kebocoran oke sudah ada oringnya tuh udah ada oringnya kan oke sekarang saya pasang dulu ya oke lanjut ya ini sudah saya pasang tuh dafternya ini melingkar-melingkar-melingkar-melingkar ya kan outputnya adalah ini ya outputnya ini untuk beberapa komponen langsung aja colok ini mah tinggal ada pentil ya kan tapi kebetulan ini agak seperti ini tempatnya agak di dalam nih nih di dalam sini ada tuh letaknya karena didalam kan sekarang kita buka kenapa kok tuh ini dilepas tolong lepas dulu itu sebuah pentil ya kan nah kalau kita masukin yang tadi tuh maka sebentar-bentar kalau saya masukin ini ini langsung tuh tuh nyangkut nyangkut ya kan nah lebih mempermudahnya nih pegang kita pakai sebuah tool nih adapter nih jadinya lebih enak kita tinggal pasang gini aja adapternya disini ini tuh tuh nah kalau kurang jelas tuh kurang jelas tuh ini gini ini selanjutnya kencangin ya kan dah dah colok yang tadi tuh di tinggal dimasukkan kekenaan puter aja ya oke udah clear ya seperti itu caranya jadi nanti sekarang ini kita tinggal isi nitrogen kita buka dulu nah tuh udah siap kita tinggal isi oke 45 ya 45 kg atau 4,5 MPA keisi oke disana sudah di connect kita langsung isi disini udah stand back udah kita buka langsung isi langsung isi sampai 45 biarin dia ngisi dulu ah berserah itu sebenernya halo denger ya temen-temen lagi proses pengisian ini kita kurangi buka tutupnya berapa sekarang ininya sudah berkurang tuh 200 tuh ininya sudah berapa 30an tuh kita isi lagi kita cek lagi kita cek lagi tuh tuh udah berapa ini 41 nah standarnya 45 tambahin lagi oke satu dua tiga eh udah hehehe eh oke sudah joss oke sudah sip sudah ini di sana dibuka dulu ya di locknya dibuka dulu oke itu udah nomen deh habis ngecos hati ya apa ada ya inilah ada pressernya ada pressernya ada pressernya yang terbuka tuh suara ngerilis disini akan terilis pressernya masih cukup lah satu kali lagi disini oke ya mungkin itu sih caranya saya akan mengisi tiga-tiganya ini kalau sudah jangan lupa dikembalikan dan tool toolnya jangan sampai hilang karena riskan sekali adapter-adapter seperti ini yang gampang hilang tuh ya oke mungkin itu tutorial dan penjelasan tentang fungsi dari charging tool ada kurang lebihnya silahkan komen di kolom komentar ya sampai jumpa salam alat berat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.